Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Setelah gebiar paut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Kembali mengadakan Lomba Makanan Tradisional Nusantara, Lomba Baca Puisi dan Lomba Nyanyi Solo Yang terlaksana di Gedung Gadis PK Bata, Kamis 11 Agustus 2022 Adapun peserta Lomba Makanan Tradisional Nusantara, terdiri dari Koordinator Wilayah di 16 Kecamatan Didampingi oleh Kepala Sekolah Sedangkan Lomba Baca Puisi dan Lomba Nyanyi Solo bagi para pelajar tingkat SD dan SMP Andi Masri Masdar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan Bahwa kegiatan ini digelar sebagai ajang silaturahmi Dan juga sebagai wadah bagi para siswa untuk mengasa Serta menunjukkan minat, bakat dan kreativitas siswa Ini hanya ajang silaturahmi dalam rangka memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-77 dalam juga untuk memberikan ruang kepada kita untuk saling bersyaratur rahim Begitupun juga dengan lomba yang sekarang kita saksikan Ada lomba menyendang Lomba Baca Puisi antara SD dan SMP Ini juga dalam rangka untuk mengirahkan hari ulang tahun Republik Indonesia Di mana anak-anak kita ini sebenarnya Bukan hanya di Pulau Alimanda, di seluruh Indonesia Anak-anak kita ini butuh panggung Butuh ruang untuk menumpahkan minat, bakat mereka Saya rasa ini harus diarahkan ke arah yang lebih baik lagi Di persiapan karaman yang lebih baik Karena anak-anak kita ini Alhamdulillah mereka punya keumuman keras Untuk menggali potensi mereka Dan menumpahkan minat, bakat mereka Agar minat, bakat mereka tersalurkan Sehingga ini bisa menjadi filtrasi anak-anak kita Untuk berbuat hal-hal yang negatif Yang memang bisa mencoreng diri sendiri Mencoreng nama sekolah mereka Sehingga dalam acara kali ini Kita juga ingin memberikan kesempatan mereka Lebih berapresiasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tim Wartakom Info SP Koleh Wali Mandar Koleh Wali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Koleh Wali Mandar TV Terima kasih telah menonton